Intro Yo teman-teman semua Welcome lagi di channel kita di Prediksi Update Dimana kita selalu membuat prediksi terupdate kita dan terjitu kita buat teman-teman semua Jadi untuk kalian semua yang baru saja berkunjung Subscribe langsung supaya selalu dapat notifikasi prediksi terupdate dan terjitu kita Oke di Prediksi Update terjitu kita kali ini kita ambil di Liga Eropa League Dimana kita telah menganalisa pertandingan-pertandingan ini sebetul-betul mungkin Oke dan langsung saja kita ke pertandingan kita yang pertama Dimana di pertandingan kita yang pertama ada Liam vs Bromby Jika kita lihat performa ataupun kekuatan kedua kelapa ini di 5 laga terakhirnya masing-masing Di 5 laga terakhir dari Liam ini mereka mengoleksi 3 kali kemenangan 1 kali mendetakkan 1 asri ataupun tembang Dan kalau kita lihat laga terakhir dari Liam ini mereka menjamu Lorien dan berakhir dengan skor seri 1-1 Sedangkan di Kubu Lawan di 5 laga terakhir dari Bromby ini mereka mengoleksi 2 kali kemenangan 1 kali seri 1 kali mendetak kalahan dan 2 kali seri ataupun tembang Jika kita lihat laga terakhir dari Bromby ini mereka menjamu Albert dan mengoleksi kemenangan dengan skor 2-1 Dan jika kita lihat pertemuan kedua kelapa ini di 2 pertemuan kedua kelapa ini Bromby ini tidak pernah mengoleksi kemenangan atas Liam Sedangkan Liam di 2 laganya ini menyapu bersih kemenangan Dan setelah kita melalui sebetul-betul pertandingan ini Kita lebih mengunggulkan sang tuan rumah Liam akan keluar sebagai pemenang di laga ini Kita memprediksi kemungkinan skor 3-0 untuk kemenangan Liam Sedangkan ini di pasaran kali ini, Liam ini lebih mempur 1,5 bola Dan buat teman-teman semua di laga ini, saya lebih menyarankan untuk memegang Liam dengan mempur 1,5 bola Itu dia laga yang pertama kita teman-teman semua Kita ke laga yang kedua kita Dimana disini ada Napoli, Virtus, Spartan, Moskow Jika kita lihat performa ataupun kekuatan kedua kelapa ini di 5 laga terakhirnya masing-masing Di 5 laga terakhir dari Napoli ini, mereka menyapu bersih 4 kali kemenangan Satu wasis seri ataupun imbang Sedangkan di kebulauan, Spartan, Moskow Di 5 laga terakhir dari Spartan, Moskow ini, mereka mengoleksi 2 kali kemenangan 3 kali menderita kekalahan Dan jika kita lihat pertemuan kedua kelapa ini, baru 2 kali ada pertemuan Dimana Spartan, Moskow ini mengoleksi 1 kali kemenangan atas Napoli Dan sedangkan Napoli tidak pernah mengoleksi kemenangan atas Spartan, Moskow Dan di satu laga lainnya itu, berakhir dengan skor kacamata 0-0 Setelah kita melalui sebetul-betul pertandingan ini Kita lebih mengunggulkan sang tuan rumah Napoli akan keluar sebagai pemenang di laga ini Kita memprediksi kemungkinan skor akan terjadi 2-0 untuk kemenangan Napoli Sedangkan di pasaran kali ini, Napoli ini lebih mempul 1,5 bola Buat teman-teman semua di laga ini, saya lebih menyarankan untuk memegang tuan rumah Napoli dengan mempul 1,5 bola Itu dia laga yang kedua kita Kita ke laga yang ketiga kita Dimana disini ada Real Sociedad versus Monaco Jika kita lihat performa ataupun kekuatan kedua klub ini di 5 laga terakhir yang masing-masing Di 5 laga terakhir dari Real Sociedad ini Mereka mengoleksi 3 kali kemenangan Tidak pernah kalah dan 2-3 ataupun imbang Dan kalau kita lihat laga terakhir dari Real Sociedad ini Mereka menjamu LC Dan mengoleksi kemenangan dengan skor 1-0 Dan di kebelawan As Monaco Di 5 laga terakhir dari As Monaco ini Mereka mengoleksi 3 kali kemenangan 1 kali menderita kekelahan 1 kali hasil seri atau imbang Jika kita lihat laga terakhir dari As Monaco ini Mereka away ke kandang Clermont Dan mengoleksi kemenangan dengan skor 3-1 Setelah kita lihat pertemuan kedua klub ini Baru 1 kali pertemuan Dimana Real Sociedad keluar sebagai pemenang dengan skor 2-1 Setelah kita melalui sebetul-betul pertandingan ini Kita lebih menggolkan As Monaco akan keluar sebagai pemenang di laga ini Kita memprediksi kemungkinan skor akan terjadi 1-0 Untuk kemenangan As Monaco Dan sedangkan yang nilai pesanan kali ini Handicap 0-0 untuk kedua klub ini Kawan-kawan semua Saya lebih menyarankan untuk memegang As Monaco sebagai laga win Yaitu dia laga kita yang ketiga Kita ke laga yang keempat kita Dimana kita ke hari Jumat tanggal 1 Oktober Dimana masih di Liga Europa League Dimana disini ada Ferenc Varos vs Real Betis Jika kita lihat performa ataupun kekuatan kedua klub ini Di lima laga terakhirnya masing-masing Di lima laga terakhir dari Ferenc Varos ini Mereka mengoleksi 4 kali kemenangan Satu kali menderita kekalahan Sedangkan di laga terakhir dari Ferenc Varos ini Mereka menjamu Uspers Dan mengoleksi kemenangan dengan skor 3-1 Sedangkan di kebulauan Real Betis Di lima laga terakhir dari Real Betis ini Mereka mengoleksi 4 kali kemenangan Satu kali hasil imbang dan tidak pernah kalah Dan jika kita lihat laga terakhir dari Real Betis ini Mereka menjamu Kitavi Dan mengoleksi kemenangan dengan skor 2-0 Jika kita lihat pertemuan kedua klub ini Masih belum ada Bisa kita pastikan inilah pertemuan pertama kedua klub ini Setelah kita menalui sebetul-betul pertandingan ini Kita lebih condong akan terjadi laga imbang Di kedua pihak klub ini Kita memprediksi kemungkinan skor akan terjadi 0-0 Ataupun 2-2 Sedangkan di nilai pasaran kali ini Real Betis ini lebih berpura 1 bola Buat teman-teman semua di laga ini Saya lebih menyarankan untuk memegang Ferenc Varus Dengan menahan 1 bola Itu dia laga yang keempat kita Kita ke laga yang kelima kita Dimana disini ada Wessam Vestrus Rapid Vienna Jika kita lihat performa ataupun kekuatan kedua klub ini Di lima laga terakhirnya masing-masing Di lima laga terakhir dari Wessam ini Mereka mengoleksi 3 kali kemenangan Satu kali menderita kekalkan Satu asri ataupun imbang Jika kita lihat laga terakhir dari Wessam ini Mereka away ke kandang leads Dan mengoleksi kemenangan dengan skor tipis 1-2 Setelah di kubu lawan Rapid Vienna Di lima laga terakhir dari Rapid Vienna ini Sangat buruk sekali Cuma mengoleksi 1 kali kemenangan Dan empat laga lainnya berakhir dengan kekalahan Setelah di laga terakhir dari Rapid Vienna ini Mereka menjamu strong crutch Dan menderita kekalahan telah Dengan skor 0-3 Jika kita lihat itu Pertemuan kedua klub ini Masih belum ada Bisa kita pastikan inilah pertemuan pertama kedua klub ini Dan setelah kita menalisa betul-betul pertandingan ini Kita lebih memburukan sang tuan rumah Wessam akan keluar sebagai pemenang di laga ini Kita memprediksi kemungkinan skor bisa terjadi 3-1 ataupun 2-0 Untuk kemenangan Wessam Sedangkan di pasaran kali ini Wessam ini lebih mempur 1,5 bola Buat teman-teman semua di laga ini Saya lebih menyarankan untuk memegang Wessam Dengan mempur 1,5 bola Oke teman-teman semua Itulah dia prediksi terupdate kita Yang tercitu kita Untuk kita bagikan untuk teman-teman semua Ingat teman-teman Ini cuma prediksi bisa salah dan bisa benar Semuanya tergantung Teman-teman bagaimana cara memilah prediksi kita Saya dari prediksi update pamit Salam Sportmania Selamat menikmati